Intro Tema kita bulan ini Dan terakhir di bulan ini Di minggu keempat ya Ekspansi From Jerusalem Artinya ekspansi dimulai dari yang terdekat Dan yang terdekat itu adalah diri kita sendiri Dimulai dari diri kita Jangan sampai kita ekspansi orang lain Kita sendiri tidak berekspansi Karena dalam pesawat juga seperti itu kan Kalau ada apa-apa Kita harus pakai masker dulu Baru bisa tolong orang lain Betul? Kita pun seperti itu Ekspansi dimulai dari kita Colek kiri kanan dimulai dari kita Kita lihat dalam kisah para rasul satu ayat yang ke delapan Dikatakan disitu Tetapi kamu akan menerima kuasa Ayat 8 ya Kalau roh kudus turun atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem Dan di seluruh Judea dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Setiap kita Akan disertai Tuhan Sampai selama-lamanya Amin Ketika kita menyampaikan Kabar baik Kesaksian tentang dia Maka dia berjanji atas kita Dia akan menyertai kita Sampai selama-lamanya Nah apa arti ekspansi dikatakan dari Jerusalem Ini sebenarnya satu khutbah yang Saya share tadi Tadi saya bilang sama Pak Yo Karena tiba-tiba tadi malam ini berubah Dari apa yang saya sudah siapkan Tiba-tiba roh kudus kasih saya sesuatu yang Terus tambah Tambah Apa Tuhan? Dan ini penambahannya Jadi dikatakan berekspansi itu Mulai dari kita sendiri Kita harus benar-benar dikatakan Menata diri kita Menyiapkan diri kita Agar kita memiliki dikatakan Integritas Karakter Dan kasih Allah Yang mau katakan amin Integritas Karakter Dan kasih Allah Itu harus terjadi Ekspan di dalam hidup kita Supaya apa? Saudara dan saya Orang lihat di luar sana Itulah anak-anak kerajaan Allah Tepuk tangan buat Tuhan Agar kita memiliki dikatakan Kita harus menjadi teladan lebih dahulu Teladan Baru kita bisa melihat Orang kita meneladani kita Dan dikatakan roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksi Kita percaya di dalam diri kita Ada kuasa Tuhan yang besar Ada roh Allah Ada roh kudus yang mengurapi dan memenuhi kita Ketika kita percaya Tuhan kami minta satu jiwa Satu murid satu tahun Semuanya Bilang satu jiwa Satu murid satu tahun Kiri kanan colek Jangan lupa loh Ya Karena kami dapat Dan dia berjumpa dengan saya Dia bilang Pak Saya mau ketemu Ada masalah pekerjaan Oh iya Saya bilang mau ketemu di mana Nggak usah di rumah pak Ketemu di luar Oke Saya ajak staff saya Kita ketemu di luar Di satu coffee shop Dan sebelum dia bercerita Tentang usahanya Dia bilang Pak Saya ini dulu Kristen Loh Terus Katolik saya pak Tapi karena posisi Karena jabatan Yang saya mau ambil di kantor saya Saya pindah kepercayaan Ngikut bos saya Hah Dia pas ngobrol Ada sahabat saya Ada staff saya Terus dia Terus dia Saya ingat dia punya gerak tubuhnya Dia pindahin bangku Dia mundurin Dia bilang gini Tapi pak Sambil tangannya gitu Keselamatan cuma satu Hanya melalui Yesus Tuhan Tepuk tangan buat dia Saya langsung kaget Hah Saat itu ada staff saya Juga dari Sudara tiri kita Saya langsung Dalam hati dalam saya Ayo terus 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 Saya bilang Dia bilang Saya percaya itu pak Walaupun hari ini Saya tidak dalam Kepercayaan Kristen Tapi saya percaya Keselamatan Hanya cuma satu jalan Melalui Yesus Kristus Dalam hati saya Gue berdoa Jadi murid saya pak Ini tetangga Airannya Dia cerita Kalau istrinya sakit Dan saya bilang Oke Saya akan datang Kita berdoa Sebelum operasi Saya bilang Saya mau berdoa Ternyata karena Waktu itu saya ada di Jakarta Jadi dikodok keburu Ke operasi Dan saya lihat Satu bulan kok gak keluar Keluar istrinya Saya ada tanda tanya Ini pasti ada masalah Setelah diangkat Daripada kistanya Benar saudara Pas satu pagi Hari Jumat pagi Saya lagi mempanaskan mobil Tiba-tiba keluar Dalam mobil Udah begini Wow Saya langsung pegang tangan Mau kemana Mau cek apa Percaya Tuhan bisa sembuhkan Besok pagi saya berdoa Terus saya bilang Oh tidak usah besok pagi Nanti malam aja saya berdoa Tapi karena Ini Kalau gak pernah ada catatan Ternyata malam itu Saya janji Tiga orang pelayanan Pak Akhirnya saya Eh whatsapp Saya minta maaf Besok pagi aja saya layanin Oke Saya datang ke sana Dengan istri Saya share Saya bilang Tuhan Yesus yang kita sembah Bukan Tuhan yang mati Tuhan yang hidup Dan kuasanya Tidak pernah berubah dahulu Sekarang sampai selama-lamanya Tinggal kita mau percaya atau tidak Dan mujizat itu masih ada Apapun Sakit kita Apapun setiap kata Yang ada di dunia ini Cuma ada satu kata Nama yang besar Yesus Tuhan Di atas segala-galanya Tepuk tangan buat Tuhan Hanya satu kata Yang dikatakan Yesus Itu di atas segala-galanya Saya bilang Sebab dia Telah bicara Di kayu salib It's the finish Semuanya selesai Apa yang kita mulai dari awal Dia sudah akhiri Saya share Beberapa menit Isi saya sudah goyang-goyang kaki Cepat-cepat doain Soalnya dia sudah berdoa Setiap saya Dia Kesakitan Dia harus tidur Tidaknya kami berdoa Kami berdoa Saya bilang Oleh bilur-bilur Darah Yesus Engkau semua Setiap sakit penyakit Aku kutuk Engkau punya organ-organ tubuh Yang kembali sehat Apa yang telah diangkat Apa yang hilang Sorga punya stok yang baru Berdoa seperti itu Dan dia waktu kita share Dia gak bisa ngomong Dia cuma Saya maunya Ngomong Mau ngomong apa Gitu kan Saya dia bilang Ayo bicara Terus Saya suaminya yang bicara Dia saya suruh bicara Dia gak mau bicara Akhirnya saya bilang Bu Obat boleh dipakai Dokter boleh pakai Yang bagus-bagus Tapi ini semua cuma alat Kesembuhan hanya datang Daripada Tuhan Amin Kesembuhan hanya datang Daripada Tuhan Karena cerita suaminya Hanya cerita dokter Dan dokter Dan dokter Saya bilang ada dokter Di atas segala dokter Namanya Yesus Tuhan Obatnya dia bawa Ke saya satu box Ini obat Ini pagi Yang sini jam segini Jam segini Saya cuma Iya Saya bilang Ini cuma Yang Tuhan pakai Mediasi untuk menyembuhkan Tapi kesembuhan Datang daripada Tuhan Dan saya bilang Dan saya bilang Engkau sebagai imam Sebagai kepala Engkau harus berfungsi Saya bilang sama suaminya Seperti saya belajar Sampai hari ini Untuk jadi Pengayom Menjadi pemimpin Di atas rumah tangga Menjadi bapak Dia bilang Iya Ada kami berdoa Dan saya percaya Kesembuhan yang datang Daripada Tuhan Itu sempurna Dan saya bilang Ingat Saya bilang Mujizat yang paling terbesar Bukan sekedar Kesembuhan Atau pemulihan Tapi keselamatan Ini mujizat terbesar Saya berdoa Di keluarga ini Saya bilang Ada pertobatan Dan keselamatan besar Terjadi Dia jawab Yes Amin Tapi istrinya Setiap saya berkata Setiap firman Dia begini Setiap saya berkata Firman Dia begini Saya bilang Amin Tidak apa-apa Itu sah Akhirnya kita kan berdoa Dia udah gak bisa ngomong Dia udah merasakan sakit Udah Kita amin Selesai Terus saya bilang Saya akan kasih buku Untuk baca-baca Renungan harian Dengan kaset juga Dengan CD-nya Pak Niko Saya bilang Yang isi judulnya Mujizat itu masih ada Ya Dia gak bisa jawab Udah Saya pulang ke rumah Lima menit Saya siapin semuanya Saya kasihin kepada dia Apa yang terjadi Dia datang Saya ketok pintunya Dia yang buka pintu Hai Pak Ferry Dia yang buka pintu Saya langsung kaget Hah Tadi dia gak bisa bicara Tapi sekarang Dia yang buka pintu Dengan satu yang segar Dia bilang Pak terima kasih ya Ini bukunya Saya mau bilang begini Setiap kita Punya kuasa Tuhan Hari-hari ini Tuhan akan pakai kita Menyembuhkan orang yang sakit Banyak di luar sana Tepuk tangan buat Tuhan Haleluya Saya bilang Mujizat Itu masih ada Saya bilang Bu Obatnya boleh banyak Pak Boleh banyak Tapi obat yang manjur Adalah sukacita Dan 6000 tahun yang lalu Udah ngomong di kitab Amsal Kalau obat yang manjur Adalah hati yang gembira Gembira Bu Saya bilang Gembira Bu Tapi Tuhan yang kita sembah Tuhan yang ajaib Dan dasyat Dan saya lihat Hari itu Dia yang bukan Di jam Cuman waktu 5 menit 10 menit Dia yang bukakan pintu Dan wajahnya Sudah ceria Saya bilang sama isi saya Kita akan layanin terus Sampai kita lihat Kesempurnaan Kesembuhan ini terjadi Dan keselamatan besar Terjadi atas keluarga ini Tepuk tangan buat Tuhan Haleluya Nah banyak kita Bersaksi Banyak Banyak kita banyak Banyak kesaksian Tapi yang Tuhan mau Kita jadi saksi Amin Bilang kiri kanan Jadi saksi Kalau bersaksi Bersaksi Jadi reporter aja Ya kan Karena Tapi orang yang Punya satu kesaksian Menjadi saksi Karena apa Karena dia mengalami Tuhan Amin Orang yang pernah mengalami Tuhan Secara pribadi Dia tidak akan Pernah tinggalkan Tuhan Mungkin dia pernah mau lari Tapi tiba-tiba Rok Kudus ingatkan Ini loh kebaikanku Yang pernah kau rasakan Sepuluh tahun lalu Saya mengalami Kalau dia lagi Banyak tekanan Gitu kan Maunya lari gitu Susah banget sih Ini orang diurusin Dilayanin gitu Karena kita harus punya Kerendahan hati Sebagai gembala Karena mau ngomel-ngomel Sama gembala KM Gembala sektor Mereka juga Volunteer pak Karena saya berpikir Aduh Gue ngomel-ngomel Gue bilang Kalau perusahaan gue pecat Habis 4 kali Lo gak ibadah Gitu kan Untung pelayanan Kasih karunia Jadinya Jadi belajar sabar Dan mereka Volunteer Gak dibayar Sama gereja Tapi gereja Harus berkorban Bukan cari untung Dan rugi Kok jadi kesana ya Jadi dikatakan kita menjadi saksi Bukan terus kesaksian Dan orang yang punya saksi Karena dia mengalami Tuhan Day by day Amin Setiap hari Nah itu ekspansi Karena kita Kita bingung Mau gimana pak Penginjilan pertama Mau gimana Mulai dari kesaksian hidup kita Mulai dari yang awal Bagaimana kebaikan Tuhan Kemarin Bu Vivi Disini Kemarin ada seminar New wine Siapa yang hadir kemarin Wow yang di depan aja Kayaknya Ya Dia bilang Tuhan amat Teramat Sangat baik Atas kehidupan mereka Atas gembala kita Gembala senior kita Walaupun gak punya anak Tapi dia punya anak Yang baik-baik Dia punya pelayan Dia punya segalanya Yang baik-baik Semua karena Tuhan Yang dia sembah Adalah Tuhan yang baik Yang sama yang kita sembah Dia teramat baik Sangat baik Ya Jadi menerima kuasa Ketika roh kudus turun Atas kita Bulan depan kita ada Seminar kingdom power Pak Frankie Utana akan layani Karena itu menjadi Dasar-dasar Diingatkan lagi Untuk kita berdoa Dan ketika-tika kita Tumpangin tangan Orang itu sembuh Karena Tuhan Bahkan kerennya pada Zaman dulu Sudara Petrus pakai bayangan Orang yang lumpuh Sembuh Sekarang bercanda Pertama saya Wih Kita gak usah Tumpangin tangan lagi Kita lewat Ayo sama orang yang sakit Orang yang sakit itu Sembuh Oleh karena Tuhan Tepuk tangan buat dia Amin Ya Nah saya mau kasih Satu Bagaimana kita bisa Berekspansi Kita lihat daripada Yusuf Dalam kejadian 50 Ayat 20 Itu ayat yang populer Dikatakan Mereka-reka Kejahatan Orang terhadap dia Tapi Tuhan Balikan itu Menjadi satu keadaan Yang baik Amin Memang kamu telah Mereka-reka yang jahat Dikatakan Terhadap aku Tetapi Allah telah Mereka-reka untuk kebaikan Dengan maksud Melakukan seperti Yang terjadi sekarang ini Yaitu memelihara hidup Suatu bangsa yang besar Kita tahu banyak Cerita tentang Yusuf Bagaimana ketika Dia mimpi Dia menyampaikan itu Kepada keluarganya Yang ada dia bukan Dapat sesuatu yang baik Malah dia dijual Dia dibuang Ditaruh dalam sumur Wow penderitaan Satu proses Coba saudara Bayangkan Hal yang seperti itu Terjadi atas Yusuf Tapi akhirnya Daripada cerita Kita tahu Dia menang Amin Dia menang Bahkan kita lihat juga Ayub Dan seketika Hilang semuanya Tapi dari lidah mulutnya Dia tetap Menyatakan Tuhan itu Ajaib dan baik Buat dia Maka Tuhan Kembalikan Double portion Nah Yusuf Bagaimana caranya Yusuf Bisa berekspansi Dalam masa-masa sulit Itu pun belajar Untuk kita Yang pertama Kita lihat Sikap apa ini Melalui Yusuf Sehingga ia selalu Meningkat Dikatakan Yang pertama Ia memiliki sikap Yang benar Atas masa lalunya Dia forgive And forget Dia lupakan Masa lalunya Yang susah Yang ampun-ampun Buat dia Dan itu berlangsung Tahunan Tapi dia melupakan Itu masa lalu Ini penting Kita teriak Ekspansi Tapi kita hidup Masih dengan Masa lalu kita Mari masa lalu kita Kita ampuni Dan kita lupakan Colek kiri kanan Forgive And forget Amen Susah Saya pernah ngalami itu Awal-awal saya bertobat Saya hidup dengan Masa lalu saya Saya pikir kok Jadi banyak hal Yang saya ingin Yang saya mau Gak bisa saya lakukan lagi Ketika saya mulai Dalam pertobatan Sesuatu yang gak enak Tapi firman Tuhan Katakan Ketika Kita Berdamai Berurusan Dengan dunia Kita akan Bermusuhan Dengan Tuhan Tapi kalau kita Berdamai Dengan Allah Kita bermusuhan Dengan dunia Bukan berarti kita Gak jadi Urusan dunia Kita masih ada Di dunia Kaki kita ini Masih ada Nginjek Amen Artinya kita jadi Terang dan jadi Berkat dan jadi Saksi di dunia ini Tepuk tangan Dikatakan Yusuf Punya sikap yang benar Atas masa lalu kita Masa lalu kita itu Menjadi satu pelajaran Kadang-kadang Apa yang terjadi Mungkin hari-hari ini Sesuatu permasalah Itu karena Keputusan-keputusan kita Masa lalu yang salah Tapi saya mau bilang Tuhan yang kita sembah Tuhan yang mengampuni kita Amin Dia yang memulihkan kita Dia masih membuka Pintu anugerahnya Buat kita Saya bilang kemarin Dengan tetangga Kisah Saya bilang Kamu Lupakan masa lalu Perhatikan masa ini Dan masa yang akan datang Buat kita juga Karena Tuhan persiapkan Masa depan kita Bukan rancangan Kecelakaan Tapi rancangan Damai sejahtera Untuk kita meninggalkan Kegagalan Masa lalu kita Mungkin keberhasilan Kepahitan kita Apa kejatuhan kita Yang gak enak Baik yang enak Baik yang enggak Pandang ke depan Lihat masa depan kita Di dalam Tuhan Akan terjadi keberhasilan Apapun kondisinya hari ini Saya belajar disitu Saya bilang ya Melihat untuk ke depan Rencana-rencangan Tuhan Yang pasti terjadi Tapi jangan punya hati Yang sempit Kenapa saya bilang Hati yang sempit Sudara susah Untuk bisa melangkah Lebih maju Berekspan Kalau punya hati yang sempit Hati yang cepat Tersinggung Hati yang sombong Hati yang tidak Mau dibentuk Sudara kayak lagi Saya Sidang jemaat Allah Lagi disidang gitu Ini mengingatkan Buat sudara dan saya juga Amin Jangan Jangan Kita punya sikap yang benar Atas masa lalu kita Bikin hati kita Seluas lapangan bola Jadi Engkau gak pernah Ketersinggungan Dan saya mau bilang Tadi pagi sama Yang namanya murid Bukan follower Yang namanya murid Pasti dewasa Amin Dia gak lihat Atribut apapun Yang terjadi Yang kurang Dalam pelayanan yang ada Mungkin di gereja ini Karena dia murid Yang dia lihat Jiwa Amin Jiwa yang dia lihat Karena dia tahu Seorang murid Harus memuridkan lagi Yang lain Tepuk tangan Buat Tuhan Tapi follower Ketersinggungan Mempentingkan diri sendiri Maunya diperhatikan Tapi saya bilang Jemaat di tempat ini Adalah yang dewasa Dan murid Tuhan Tepuk tangan Buat sudara sendiri Yang kedua Sikap Apa yang Yusuf lakukan Dikatakan dia memiliki Sikap yang benar Atas pencobaan Allah tidak mencobai kita Tapi cobaan itu datang Oleh karena Keangkuhan hidup kita Oleh karena Keinginan daging kita Oleh keinginan mata kita Jangan bilang Amin Itu yang terjadi Pakai tadi saya berdoa Biar roh Tuhan itu Bertambah-tambah dalam kita Dan kita makin berkurang Yang mau katakan Amin Atas pencobaan Nah kita harus bijak Kenapa ini bisa terjadi Orang yang dewasa Orang yang murid Tidak salahkan kemana-mana Tapi dia akan mengkoreksi Saya pun beberapa Satu minggu ini Saya mengkoreksi Beberapa hal Dalam pelayanan saya Di bukit Saya tidak menyalahkan Gembala KM Gembala sektor Pengerja Saya berurusan Dengan diri saya sendiri Saya cek Apa yang kurang Atau mungkin Saya kurang melayani Dengan baik mereka Atau waktu-waktu saya Dengan mereka Karena kembali Saya cuma mau berurusan Dengan Tuhan Dan hanya dia Di atas segala-galanya Yang saya puji Dan sembah Kadang manusia kita Terbatas Kita tidak bisa Merubah orang Apa yang merubah diri sendiri Tapi ketika orang itu Dekat dengan Tuhan Dan dipunyi oleh roh Allah Dia pasti berubah Amin Capek saudara Mau merubah orang Wah merubah istri sendiri Yang susah Mau merubah suami Yang susah Tapi waktu dia Dekat dengan Allah Dia dipenuhi oleh roh Tuhan Maka perubahan itu Terjadi Wow Dalam pelayanan Di bukit Saya melihat Waduh Karena kita manusia itu Sering melihat Daripada Casingnya Begitu kan Tapi Tuhan melihat dalam Saya melihat Aduh Ini orang Kayaknya ini jauh nih Untuk pelayanan Manusia saya Kayaknya jauh nih Untuk pelayanan ini Tapi sekarang Saya terus berdoa Tuhan Biar setiap kami Orang yang cinta Tuhan Itu melayani Amin Cinta Tuhan Melayani Saya bilang ada Atas umatmu Ada satu waktu Pada permasalahan yang terjadi Ada kami layani Pemulihan keluarga terjadi Ada saya bilang Pak Saya mau melayani Ada saya buka Silahkan melayani Wow Semangatnya luar biasa Saudara Sampai saya colek-colek Gembala KM Woi 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 Jangan kalah semangatnya Sama yang itu Yang baru eh Jadi memiliki sikap Yang benar Atas pencobaan Karena ketika kita Dicobai Allah ada bersama Dengan kita Dan orang yang Menang atas pencobaan Dia akan tahan uji Dan diberikan Makota kemuliaan Tepuk tangan Buat Tuhan Ini kau ada dalam Masa-masa pencobaan Saya bilang Kau tetap punya Sikap yang benar Saya ngalamin Banyak hal Di dalam usaha saya Yang saya mungkin Itu satu Keputusan-keputusan Yang salah Di masa yang lalu Tapi saya tetap Percaya Tuhan tolong Dan Tuhan Campur tangan Mungkin hari-hari ini Banyak pengusaha Bercerita Wow Saya juga ngalamin Kompetitoran nih Sekarang semakin ketat Dalam pekerjaan Dalam usaha Kemarin beberapa orang Travel juga Ngobrol sama saya Salah satunya Jemaat di bukit Wah Pak Sekarang Parah Pak Turis Cina itu Di handle langsung Pak Sama travel dari Cina Buka disini Oh persaingan ketat Semua Pak Saya bilang Iya Sama semuanya Tapi saya mau bilang Berkat Tuhan Ada di atas Orang benar Amin Masih hidup saudara Dan saya Benar Maka berkat Mengikuti Bukan kita Kejar-kejar berkat Tepuk tangan Buat Tuhan Berkat itu Ada di atas Orang benar Dan Tuhan Yang kita muliakan Itu berjalan Di depan kita Saya kalau Ngelihat usaha Kapal penyeberangan Saya yang kegili Saya lihat Kayak Daud Lawan Goliat Karena kapasitasnya Ratusan yang Masuk Pemodal-pemodal Besar yang Masuk Dari liftingan Saya Sudah lima perusahaan Go out Tidak sanggup lagi Dan satu Staff saya Di Padang Bay Dia sudah keluar Pas kami lagi Trial kapal Tiga hari lalu Saya baru Trial kapal Baru Semua karena Anugerah Tuhan Setelah setahun Lebih kami buat Dan baru kurun Tiga empat hari lalu Dan karyawan Bekas mantan Karyawan saya Bilang Pak Levelnya Bapak Liftingannya Bapak Istilahnya Itu sudah lima perusahaan Pak Yang out Cuman satu Pak Yang saya lihat Yang bertahan Cuman perusahaan Bapak Saya bilang Ini karena Tuhan Ini karena Andugerah Tuhan Ini karena Kasih karunia Tuhan Bukan kuat Dan gagah saya Dan istri Melakukan ini Itu sampai Saya kalau lihat Wih Kalau pasnya Anda Di remaga kapal Saya paling kecil Gini Tapi saya punya Sikap yang benar Karena Daud Karena Allah Beserta saya Amen Siapa yang ada Dalam kita Yang punya Langit dan bumi Tepuk tangan Buat Tuhan Tapi Bagian kita Juga harus Kerja keras Bro Amen Hidup benar Juga Di hadapan Tuhan Mari sahabat saya Doa Tuhan Dari honor Katanya gitu Sahabat saya Ngomong gitu Mana itu Pak Fuad Dari honor Harus benar Maka turun Ke bawah Saya buang Napas dulu Sikap yang benar Atas pencobaan Sudara Positive thinking Yusuf menang Atas setiap pencobaan Iya kan Isti Potifar ganggu Dia gak doa dulu Tapi lari Amen Punya pencobaan Tapi dia menang Orang yang lewatin Itu semua Kita akan diberikan Makota kemuliaan Karena saya bilang Dengan tetangga saya Kau harus kembali Kepada Tuhan Dia akui Waktu kami sebelum berdoa Dia akui Pak Ini mungkin Karena satu hukuman Saya meninggalkan Tuhan Maka ini terjadi Dalam keluarga saya Hampir saya mau jawab kupingnya Lu udah tau Bukannya balik Lu Sudah lama Atik R.C.9 bilang Tuhan terima kasih Dia sadar Belum gue ngomong Dia udah sadar Saya bilang Ya Saya bilang gitu Kamu jadi imam Jadi kepala Jadi bapak Nggak nyamin istri Sama anak-anak Iya pak Tinggal saya mau bilang Habis itu Ya terima Tuhan lagi Kalau itu mau lihat Kadang-kadang istri Anak Bersaksi Ya kan Segala keberadaan yang terjadi Kita lihat Bilang kiri kanan Kita harus menang Dalam pencobaan Ya Jangan lari Hadepin itu Karena kita hadepin Bersama dengan Tuhan Waktu kita minta ampun Akan setiap dosa Kesalahan kita Kita menuanya Bersama Tuhan Jangan lari Dari pencobaan Apalagi kalau itu Kita yang buat-buat Rendakan hati kita Tuhan pasti pulihkan Dan kita akan menang Karena tidak sekali-kali Orang benar itu Ditinggalkan Tapi dia menyertai kita Sampai selama-lamanya Yang ketiga Sebenarnya ada tiga Tiga Hal yang saya mau sampaikan Tidak nyampe waktunya Yang ketiga Dikatakan memilih Sikap yang benar Terhadap orang lain Terhadap orang lain Kita lihat Yusuf disitu Dia mengartikan mimpi Kepada juru minum Terus dia bilang begini Nanti kalau kamu keluar Ketemu dengan Raja Jangan lupa saya Apa yang terjadi? Dilupain Tapi dia punya sikap Yang benar Terhadap orang Nah kita juga Seperti itu Saya ngalamin Berbuat baik Nggak ngarepin Apa-apa sih Cuman yang ada Dijelekin Dari kantor Sampai ke gereja Manusia saya Mau bangkit Kata orang Menado Kalau gue dulu Belum bertobat Tatam peleng Iya kan Lu Aduh Susah di ngomong Tapi semua buat Kemuliaan Tuhan Telepon Telepon Saya lagi sama Pak Iyo Waktu itu Melayani satu Lestoran Saya ditelepon Pak Pak Bu tuang Sudah kena serangan jantung Suami saya Sudah digeletakin Nggak boleh masuk Harus bayar Aduh Saya lagi mau pelayanan Sama Pak Iyo Waktu itu Oh ya Saya bilang gitu Wah Cukup banyak Pengeluarannya Kami juga Nggak lagi Saat itu Lagi banyak Juga keperluan Tapi saya bilang Misi saya Lebih penting Nyawa orang Tolonglah Daripada pekerjaan kita Ada kedapa apalah Itu kedua Biarin nyawa orang dulu hidup Tolonglah Saya tolong Dua bulan Bukan dapat yang baik Dapat dijelekin Cuma mengucap syukur Dan melepaskan pengampunan Melepaskan berkat Karena orang yang dewasa Pasti mampu Karena ada rotuhan Tapi kalau nggak ada Tapi sekarang nggak gitu Tapi gini Diberkati Ya Memiliki sikap yang benar Terhadap orang lain Jangan lihat casing Yang tadi saya bilang Tapi Tuhan melihat hati Kita melihat lebih dalam Saya terus belajar Tuhan Selalu kalau mau minta pengerja Minta pelayan-pelayan Tuhan Saya berdoa Tuhan Berikan Orang-orang yang takut Tuhan Yang cinta Tuhan Yang mau sama-sama Melayani Karena kita gembala pemimpin Bukan bisa Sendiri Tapi tim Amin Tim Saya bilang dengan gembala sektor saya Saya nggak bisa Sendiri Tapi ayo sama-sama Untuk nama Tuhan dipermuliakan Dan gereja ini Semuanya kita pun Berdampak dan menjadi jawaban Kadang-kadang iblis Nggak suka Saudara Ketika kita punya visi Misi yang seperti itu Semuanya untuk jiwa Dia acak-acak Saudara Kesatuan kita Tapi Tuhan baik Lalu dua sahabat saya Dia bilang Fair Kompak Saya berdoa Tiba-tiba Tuhan bilang Unity Di bukit Karena saya kasih kesaksian Unity Minta roh unity Oh Satu orang Sama satu lagi Fair Kok Tuhan taruh tentang unity Saya kumpulin mereka Saya bicara Unity Terus saya berpikir Iya Karena kita punya visi yang besar Untuk jiwa banyak dimenangkan Bahkan ada Sekarang ada Ada satu gereja Yang juga lagi Udah jadi dibangun Gereja Sylvester Dari namanya sudah ada tahu ya Tiba-tiba salah satu pengerjanya Ketemu saya Kita ada urusan kerjaan Terus dia bilang Oh Pak Ferry Gembala yang di bukit ya Saya bilang iya Oh saya pengerja Pak Di gereja Sylvester Oh iya Saya bilang gitu Oh iya saya mau kasih ingat Mau gak sama-sama Setiap lebaran Mereka berpuasa Kita buka bersama Ambil waktu Seberapa hari-hari Apa dengan mereka Terus kalau mereka idul ada Kita kasih kambing Main domba Sepanjang saya cerita Mukanya kayak bunga Kayak pohon pepaya gitu Kayak buah Saya bilang kenapa Gak suka Saya bilang loh Jangan pernah Kita bangun tembok Sama mereka Akan sulit Dalam penginjilan Jangan bangun tembok Oh begitu ya Kalau gitu Pak Ferry Ngomong deh sama pasturnya Iya saya ketemu pasturnya Saya tinggal di 24 jam Gue siapin waktu Kita harus jadi berkat Dia diapit lagi Sudara kita Tengah-tengah Satu Sylvester Satu Bukit Pujian Masa lu egois Ini kan cerita disana Bukan disini Gitu ya Pak Iya Ya lu gak sharing Gak apa-apa Gue juga bisa Beli kambing kok Saya bilang Dapatin saya Tapi harus sama-sama Iya Pak Tiba-tiba ngomong Bapak pastur Ya saya ngomong Bapak pasturnya Untuk kita sama-sama Jadi berkat buat mereka Jangan bangun tembok Ya Jadi melihat sikap Yang benar terhadap Orang lain Nah dia sempat ngomong Aduh tapi Pak Yang tetangga saya itu Yang Sylvester itu Dia ngomong Tapi saya Pak Saya itu Cingkel Mau marah Bapak tau kan tuh Kejadian di Jogja Ya sudahlah Saya bilang gitu Kita mau jadi saksi Dan jadi berkat Buat mereka Karena kita lihat Cerita dalam kisah Para rasul Para murid Mengalami satu Multiplikasi Karena apa Dia melakukan Berita tentang Kerajaan Allah Disaksikan Maka terjadi Pelipat gandaan Itu teriak-teriak Bersaksi Pelipat gandaan Tapi dengan mereka Kita membangun tembok Tidak Sampai hari ini Ya Saya juga share Disini Dengan Pak Yoh Dengan seluruh tim Gak ada yang bangun tembok Kita mengasih mereka Tepuk tangan Buat Tuhan Kadang orang Tanya Pak Gereja nya dimana Di Pecatu Di sebelah mananya Samping masjid Hah Samping masjid Iya tapi bukan Dempetan Beda 20-30 meter Saya bilang So what Saya bilang gitu Ya dong Ada lagi jemaat Ih Pak Itu orang yang kerja Di tempat Bapak Pakai jilbab ya Kenapa terus Bapak gak risih Enggak Itu jiwa Buat saya Tuhai Karena disitu Saya gak ngomong Ngomong Disini nih Tapi di rumah Saya gak jadi berkat Sama dia Belajar dari Yang deket ya Pembantu di rumah Kita mengasih dia Biar hari ini Lagi minta berdoa Dengan saya Supaya punya keturunan Salah sama istri Bukan saja keturunan Ente selamat Di dalam Tuhan Tepuk tangan Buat Tuhan Gue demennya nih Kalau ngomong gini Lagi kayak ngobrol Jadi mempersiapkan Ekspansi kita Mata saya gak liat Itu habis ya Kedap Kedip Kedap Kedip Gini Apa habis Jadi Memiliki sikap yang benar Atas masa lalu Bilang Punya sikap yang benar Atas masa lalu Sikap yang benar Atas pencobaan Dan sikap yang benar Terhadap orang lain Sekalipun Sekalipun Kita dijelekin Jadi terusin Saya yang ngomong Kita tetap mengasih Dan memberkati mereka Terhadap musuh-musuh kita Terhadap kompetitor kita Berkati mereka Ada waktu kita memberkati Staff saya tuh Tepuk tangannya Staff saya Sampai kaget-kaget Kalau saya berdoa di Senin Kita memberkati Setiap kompetitor kita Kita gak melihat itu Menjadi kompetitor Ternyata menjadi teman Bukan lawan Habis berdoa Dia tanya Kok Pak Bapak bisa berdoa Seperti itu Saya bilang itulah Orang bukan orang yang egois Mau diberkati Tapi jadi berkat Amin Dan kita merebut Jiwa-jiwa Orang di luar sana Tapi kita sendiri Harus selamat Harus jadi teladan dulu Baru kita Berekspan di luar Dan ini bukan Menjadi minggu terakhir Tentang ekspansi Forever Sampai selama-lamanya Kau berekspan Terlebih dalam Pikiran kita Dan hati kita Tepuk tangan Buat Tuhan Haleluya Sudah boleh Pejamkan mata Karena berurusan Dengan pribadi Sudara Bilang Tuhan Berikan aku Kekuatan Kemampuan Untuk menghadapi Setiap pencobaan Dengan sikap yang benar Karena kita tahu Kita gak sanggup Memamputan Pengekuatan Tuhan Bahkan punya sikap Yang benar Terhadap masa lalu Dan memandang Kedepan Untuk karya Tuhan Yang besar Terjadi atas kita Apapun keadaan kita Kondisi hari-hari ini Tetap Rencana Tuhan Tidak pernah gagal Atas kita Dan janjinya Iya dan amin Dia tidak bohong Atas kita Tinggal kita Mau percaya Jesus Tuhan